Oke guys, ketemu lagi sama Filosofi Gitar, bengkel servis gitar di Jagakarsa, Jakarta Selatan, di IG Filosofi.gitar, di Facebook Ervan Filosofi Gitar. Konten ini, Youtube, Filosofi Gitar, semua tentang gitar, mulai dari review-review, tip-trik, tutorial, pokoknya semua tentang gitar. Jadi kalau kalian suka banget sama gitar, channel ini tepat banget. Boleh minta subscribe-nya dulu, supaya channelnya makin berkembang, dan makin banyak orang tahu tentang Filosofi Gitar. Video kali ini adalah soal Q&A. Sesuai planning saya, saya bakal bikin Q&A. Saya bikin pokoknya sekitar 20-25 menit, sebanyak apakah saya bakalan baca dan balesin komen-komen kalian. Karena gini ya, Alhamdulillah subscriber makin banyak. Sehari, saya lihat traffic-nya di statistik saya, hampir sempat nyentuh 200 komen per hari. Itu di Youtube. Belum yang dinanya-nanya di FB, belum yang nanya-nanya di Messenger, belum yang nanya-nanya di Japri langsung, belum yang nanya-nanya di DMIG. Jadi, sebelumnya pernah ada yang komen kayak gini. Bang, kalau nanti subscriber lo makin banyak, jangan berubah ya, jangan sombong, dan tetap balesin komenan satu per satu. Karena kan saya sebelumnya selalu balesin komen-komen. Sempat ada konten saya yang cara memilih senar, tips memilih senar, itu komennya hampir seribuan. Semuanya saya balesin satu-satu. Tapi makin ke sini, bukannya saya jadi males, tapi nggak sempat ngebales. Alhamdulillah kerjaan waiting list terus, terus orderan yang minta titik-titik ginar banyak, Alhamdulillah. Jadi, bukannya saya mau mengingkari, waktu itu saya bilang iya, saya akan tetap bales. Tapi, saya bales dengan cara Q&A aja, kayak gitu. Jadi, lebih, mudah-mudahan lebih hemat tenaga. Kayak sekarang saya bikinnya syutingnya jam 12 malam loh. Sambil ini selesai, tapi belum selesai lagi kerjain gitar elektrik. Langsung aja ya, saya bacain komenan dan Q&A lewat konten. Dari MMF Binurillah. Untuk Kort AD810EOP, enaknya sama aman pakai senar apa bang, dan ukurannya. Enaknya, suaranya pakainya 11. Tapi untuk keamanannya, jangka panjang yang lebih baik pakai 10.50. Saya jual di ADRIO EZ 900, 10.50. Harganya 100 ribu, atau yang mau yang murah, 50 ribu. QA 150, sama dia. Sama-sama bronze, sama-sama 10.50. Ini yang versi murahnya. Rijale. Misi bang mau tanya, kalau Ibanez F303 enaknya pakai ukuran berapa ya? Pertanyaan saya adalah, Ibanez nggak ada nih yang serinya F303 setahu saya. Pasti gitarnya bajakan. Kalau bajakan pakainya 010 aja. Alif Adila Sunni. Menit ke-24.8. Gua kira notif HP gua, anjir. Nggak taunya ada video sama purchase. Oh, jadi saya lagi syuting ada suara notif sama mainponnya sama dia. Andrianto, Kastila ngambang bang, menurut saya senar nomor 3. Bisa jadi. Raja Tega, gua suka cara lu ngomongin yang ngejelasin detail. Photoshop, thank you, Raja Tega. Toppers, bang gitar aku ganti senar ukuran 10. Terus aku setting traslotnya udah lurus. Dari fret 1 sampai 15 lurus. Tapi fret 16 sampai 21 malah melangkung ke dalam. Emang begitu? Tolong bantu jawab bang. Terus abang itu pakai ukuran senar berapa? Saya pakai 11 untuk gitar saya. Memang ada neck yang, walaupun gitar Ori ya. Dari sini sampai joint neck lurus. Tapi dari joint neck ke bodi itu ada yang naik, ada yang turun. Jadi kayak gini ya. Dari sini ke sini lurus. Tapi dari sini ke sini ada yang naik, ada yang turun. Itu namanya craftsmanship yang kurang baik. Pembuatan yang kurang baik. Itu sih udah bawaan pabrik. Andri. Eh, dari sampai mana tadi ya? Dari Cokyu. Bang, review Ibanez dong V72 ECE yang akustik. Review, apapun tipenya, kalau yang belum pernah saya review, pasti saya review. Tapi problemnya adalah ada orang yang gitarnya ditungguin. Wah, kadang-kadang ada gitar mahal nih saya pengen review. Tapi ditingguin, nggak bisa direview. Ada yang gitu. Jadi tergantung apa yang datang dan ada waktunya dan bisa dipinjam nggak buat bikin konten. Nazri Hidayatullah. Sorry bang mau nanya, kalau gitar Takamine harga 2 jutaan, paling rekomen tipe apa ya? Takamine nggak ada yang 2 jutaan, setau saya ya. D-series yang paling murah, kalau nggak salah 2,5. D-series, Dragon Series yang D berapa itu? Saya lupa. Erwin Akustik. Kampung Kandang hadir. Waduh, tetangga ini. Kenake Sasaki. Saya juga subscriber abang dari Lombok. Lombok Utara. Jadi pengen dibeliin dan disettingin bang, kayak subscriber yang ini. Ntar kalau budgetnya udah terkumpul. Iya bagus, daripada konsultasi di WA, ternyata duitnya belum ada. Menyakitkan. Nama saya Paul Bang. Er, Paul Chandra. Saya pikir punya saya. Oh, saya jadi nge-review Takamine punya Om Paul, tapi bukan Paul yang ini. Koko Sun. Stand gitar rekomendasi bang yang modelnya gimana? Stand gitar yang ada sandaran di lehernya. Lebih bagus. Aris Pajarahayu. Minta saran untuk yang paham. Gitar Cort AD 810 dan Nohman K100CW. Yang mana? Karena harganya hampir sama. Saya pilih Cort AD 810. Yudi Agus Wahyudi. Terus gimana kalau saya mau kirim gitar untuk dipermak? Ya dikirim aja. Bisa minta nomor HP-nya pas? Masih dari Yudi Agus Wahyudi. Ada di profil. Toke terbang. Bang, kalau ada review JR2S dong. Yamaha pengen yang 3x4 kayaknya jarak agak murah. Ya, besok saya mau beli pesenan. Pampam Fluffy. Parah tuh bocah. Udah nanya belinya kapan, nabung dulu. Gak sopan. Jadi saya pernah curhat tuh. Ada yang udah konsultasi panjang lebar. Tapi ternyata duitnya belum ready. Terus ini... Dari Rashid Ridho 18. Kirain udah upload eh. Ternyata hari Minggu. Ya nih, saya ada unboxing Takamine di hari Minggu. Itna Yamada ARD. Wah bang, WA saya kok cuma di-reep. Emotnya sedih. Karena yang Japri banyak, kadang saya udah buka-bukain satu persatu, tapi saya lupa bales. Maaf. Bukannya cuma di-reepit doang. Bang Dian-Dian. Gitar dikasih stiker gak ngaruh kok. Gitarnya jelek, suaranya tetep aja jelek. Gitar yang bikin suaranya bagus keluar itu bukan dari topnya, tapi dari bagian belakangnya. Gitar yang bagian belakang rata. Seribu satu jelek suaranya. Oh, maksudnya dia itu adalah yang belakangnya rata. Itu yang menentukan gitar suaranya bagus. Jadi bukan dari topnya yang menentukan. Jadi saya bikin konten tentang gitar yang dikasih full scotlet. Menurut saya, itu gak bagus karena meredam suara. Tapi menurut dia gak ngaruh. Terus menurut dia lagi, kualitas suara itu ditentukan bukan dari topnya, tapi dari bagian belakangnya. Ya, gak apa-apa. Bebas berpendapat. Jadi mungkin aja yang selama ini saya pelajari salah. Karena kalau menurut saya kan yang menentukan karakter suara, penghasilnya itu soundboard di topnya ya. Tapi kalau menurut dia yang belakangnya. Bebas, bebas. Tommy Alexander. Berat, kalau ditambah efek gimana berat? Oh, ini saya lagi ngebahas tentang soundcard V8. Ditambah efek bisa, tapi biasanya noise banget. Bang Dian-Dian. Udah bikin gitar gak bang? Next. Saya akan buat gitar akustik. Tapi bukan saya yang buat. Jadi saya akan bekerja sama sama luthier-luthier di Jogja rencananya. Tunggu aja. Kalau ada mau investor, boleh. Karena kendalanya adalah moda. Ipung Mustafa, Salfok, sama Bangku Mininya. Kenapa gak sambil duduk aja sih, Bang? Duduk pegel, coy. Nongkrongin. Apa duduk pegel? Sambil duduk enak. Yudi, Agus. Wah, Yudi lagi. Bos, minta nomor HP-nya. Minta sekalian di-setting. Beliin dan setting. Ada di profile. Bang, mau nanya nih. Waktu pertama saya beli gitar, masih cepet. Terus kenapa pas diganti senar 10, QO150, kenapa jadi tinggi? Berarti naiknya ketarik. Setting lagi, trasrotnya. Iklannya banyak juga, tapi gak apa-apa. Ilmun, oh skip, mantep, Bang. Wah, iklannya gak di-skip loh sama dia. Saya butuh 1 juta orang subscriber seperti dia. Memory agin. Dama Rizky, Bang, harganya satuan berapa senar? Satu set TX620, saya jual Rp30.000. Tutup pomor katon. Kalau gitar mulai itu, di-service apa gak malah mahal di ongkos? Mending beli baru sekalian. Oh, jadi saya restorasi gitar bajakan, memang biayanya lumayan, Rp300.000. Tapi kalau kata dia, kenapa gak beli baru aja? Ya, kadang gitar itu ada segi kenangannya, coy. Dragon Star. Kastilan naiknya Mahoni atau Nato. Nato, sama seperti F310. Tessalonica Nadia. Setelah sekian lama, akhirnya ketemu channel ini. Sukses selalu, Om. Amin. Terima kasih. Tessa. Rahmat Pazar, Bang, review gitar grande dong. Saya udah pernah review gitar koboi. Grande sama koboi sama aja. Sama kembut sama aja. Udah berapa menit? Baru 10 menit. Masih ada 10 menit lagi. Karena durasinya, saya bikin 20-25 menit. Wisma Nugraha. Bang, mau tanya, gitar Yamaha APX 500 Ori, bisa dipasangin gak? Eleksir, Nano Web, bisa banget. Prap S, masih menunggu notif gitar SFX AB Nat. Oh, ini yang mesen sama saya nih. Saya belum sempat buatin kontennya. Ditunggu ya. Umar Ma'ruf, maaf, saya beli gitar yang gak bagus-bagus amat. Kira-kira mau setting, gak? Iya. Ngangkat, breed, sama agak bengkok setang. Gitarnya apa? Bisa aja. Apapun bisa. Dilihat dulu kondisi gitarnya. Mau murah, mau mahal, mau bajakan, mau yang 30 juta, silahkan bawa ke sini. Yang paling mahal, berapa sih bang ke sini? 40 juta pernah. Gibson. Bang, compare grande sama cowboy. Sama ade 810. Bagusan ade 810 lah sama cowboy. Alan Barkah, Court Joss, Puskesmas, Bakti Jaya, mantap. Makin nambah subscribernya. Iya. Terima kasih. Tutup pamor katon, sengaja sama pabrik gak disetting, hitung-hitung kasih kerjaan abang. Iya bener juga. Kan banyak tuh court gak setting, jadi saya banyak jobnya. Alhamdulillah. Mohreful anggih-anggi, kasih WA-nya bang, ada di profile. Andrian Putra Romawan, bang kalau ada court GA Max, review tipis ya oke. Ari Yuliana, happy birthday bang. Sehat selalu dan diberi panjang umur. Semoga channel ini makin bertambah banyak subscriber dan tambah bersemangat untuk pembuatan konten-kontennya. Terima kasih Ari. Berarti dia punya WA saya nih. Karena saya update status ulang tahun kemarin. Gesang Wibisono bang, gimana impresi anda dengan gitar Tanglewood? Saya pemakai Tanglewood. Tanglewood aksik menurut saya dengan harga yang segitu, tapi dapet kualitas seperti itu. Sangat worth it. Nelson Silaban, bang nanya gitar Dame Lilis 520E jumbo full solid itu harus disetting juga, nggak kenyamanannya bermainnya. Soalnya saya mau beli. Jujur saya belum pernah megang Dame Lilis yang full solid ini ya. Saya pernah punya Dame Lilis yang lama. Tapi kalau yang baru ini, kalau kemarin kan Castilla memang PR-nya banyak tuh. Kalau Dame kan sama aja sebenarnya. Pabriknya sama, tempat pengajiannya sama. Saya rasa sih tetap baru disetting. Rikurniawan, gara-gara doi gue jadi kesel karena tau gitar gue melengkung. Jadi dia baru sadar gitarnya melengkung. Blackheart, maunya pake senar yang sama. Kalau review, comparison, perbandingan, saya belum tentu kasih senar yang sama. Karena kan orangnya request-nya senarnya beda-beda. Itu gitar orang coy, bukan gitar dari sini. Nikodemo Sandy, bang mau tanya tentang spek gitar nih. Apakah selalu full solid lebih bagus dari laminate? Atau HPL? Kemarin kan saya review top solid Castilla sama Takamine ED1DC yang laminate. Nyatanya masih lebih baik laminate-nya ED1DC. Jadi belum tentu juga. Solidnya tuh solid yang kayak apa? Solid yang jelek, solid yang sedang, solid yang bagus. Martin pake HPL. High pressure laminate. Tapi bagus kan suaranya? Denny P. Homet Music. Thanks bro. Eh thanks, The Doors-nya akhirnya diputer juga. Castilla jadi lumayan oke nih. Bang, mantap. Ini yang punya gitar Castilla. Ridwan Palalo. Masih ada di pasaran gak nih bang gitarnya? FG830 masih. Denny Apriarizky. Bang, nomor WA-nya dong ada di Profil. Tony Indrayana. Lah ini bang yang saya tunggu. Kalau gak salah Ernie Bar Everless Post for Bronze harganya Rp145.000 deh bang. Di high-end gitar. Di Tokped Bukalapak. Penasaran 11 empuk gak bang? Empuk. 0.11-nya Everless. Kalau di high-end, memang harganya segitu. Tapi dia Ori tapi tanpa hologram. Saya sih percaya dia Ori. Kalau yang distributor resmi kan harganya Rp235.000. Selisihnya jauh ya. Cuma kan gak saya nih kalau setting di sini senarnya order sama saya. Saya kasih bukti bahwa senar ini yang dipakai. Jadi bungkusannya saya simpen. Saya kasih nih senarnya asli. Ada hologramnya. Jadi orang percaya kan. Kalau dari high-end masalahnya gak ada hologramnya. Jadi takutnya saya dipikirnya masih pasangin senar palsu. Kayak gitu. Adir Rislon. Kalau untuk senar gitar cowboy, cocoknya merek apa bang? Pakai 0.10 aja. Merek apapun. Irawan 999. Cover lagu bang? Suaranya enak banget. Masa sih suara gue enak? Gitaris. Kalau gue basicnya bukan vokalis. Asep Saipul Hasan. Bang tolong review Sigma DMA. Kalau ada saya review. Gibson Daniel. Good. Bisa jadi perbandingan. Thanks. Gibson Daniel. Mustafa. Mungkin bakal lebih adil kalau senarnya yang dipakai sama. Nah ini. Saya bikin perbandingan disuruh pakein senar yang sama. Saya tergantung request yang punya gitar. Masalahnya ukuran senar. Bang minta WA dong. Ada di profil. Gayatri. One musisi amatiran. Nyaris ke single tuh gitarnya. Gayatri lagi. Mas alamat toko gitar dimana? Saya mau setting. Ada di profil. Bedroom Project Indonesia. Bang senar kort AD810 EOP yang setingkat di atas AJ900 apa? Ernibal. Ernibal. Everlast coba deh. Ada yang 10.50 atau enggak. Kalau yang lebih murah ada nih. Or PQ A150. Saya jual. 50 ribu. Damai Lilis. 520-nya bagus enggak bang? Bulet suaranya. Oh bagus bang. Iya, iya. Oke. Thank you. Masalahnya bagusnya orang tuh beda-beda coy. Bang, tak kami ada 1 DC tulisan di dalamnya Made Indonesia ya. Karena punya saya, ED1, Made in China, tapi laminate. Iya, memang ED1 DC salah ya. Saya kemarin kasih info ya. Masih laminate memang. Castilla. Nio Yusuf. Castilla di upgrade total biayanya berapa bang? Tergantung. Mau pakai senarnya apa. Senarnya ada yang 300 ribu, ada yang 100 ribu. Kemarin itu hampir 500 ribu tuh orangnya. Modalin. Yang punya Castilla. Adrio di Ningratni yang gue tungguin. Bang, kalau rekaman pakai soundcard. Soundcard. Pre-MKW Fishman sama Oricord. Bagusan mana? Kenapa saya enggak pakai soundcard? Saya punya soundcard-nya yang murah tuh. Yang V8. Hasil rekaman enggak seril. Kalau saya pakai mic langsung. Jadi kan kalau saya review, pengennya suaranya seril mungkin ya. Kalau punya focusrite, mungkin saya pakainya soundcard. Fishman KW sama kort. Fishman-nya yang mana dulu? Kalau yang ISIS plus yang Cina tuh bagus tuh. Menurut orang-orangan, menurut gue takam ini lebih enak didengert. Berasa lebih nge-bass aja. Gitar yang lain agak cempreng. Bro, review gitar CETA nanti kalau ada. Tentang news. Cukup like aja. Bang, rekomendasi pre-M terbaik Fishman. Firman Capu nge-review bang. String gitar akustik yang ori sama yang KW. Udah ada. Saya, Eddie Adrio. Bang, pernah nyoba semik yang gom 120 ENS belum? Furkon. Udah pernah. Bagus. Nggak doyanasi. Kalau yang saya dengar dari video ini, Kastilan nafasnya panjang. Nah, di soundnya karakternya top solidnya, dia mid-nya lebih terdengar dibanding bass sama treble-nya. Iya, bener juga. Paisal Dian. Nggak sabar pengen dengar suara Martin. Belum selesai. Dandi elegan. Bang, ngaselin bang. Lagi enak-enak nonton ada iklan. Jangan gitulah. Saya kan bisa dapet duit dari iklan. Rizky Bahtiar. Curang lu om. Partiga Martin dilangkahin. Belum jadi ikitarnya. Agus Tapa. Duit belum ada tapi bingung mau beli yang mana. Ini nih. Ini nih. Model-model gini nih. Bang, sering WA saya sih. Suara gitar Kastila mirip sama gitar AX. AXE, AG. AXE saya belum tahu. Vito Virgin. Mau servis gitar bang? Abang lokasi mana? Jaga Karsa. Ferry Duyanto. Untuk suara Kastila lebih bagus sih daripada AD810. Cuma finishing Kastila jauh. Iya, memang betul. Dan di Sandi Murdani. Bang, coba review Gitar Fight dong. All Solid Siprus. Harganya 2,6. 2,6. All Solid. Jangan-jangan kayak Kastila lagi. Harga nggak bohong coy. Udah siaran aja sinetron Muhammad Fadillah. Bahwa ono jati Takamine mid karakternya berasa. Fik saya mau pilih Takamine. Mister John, bang tolong jawab di Q&A. Kalau misal gitar bawaannya open port terus di chat glossy. Bakal ngerusak soundnya nggak. Ngerusak sih nggak. Tapi pengaruhnya pasti ada. Pasti suaranya agak ngeredam dikit. Nico Van Houten, bang minta alamat dong mau upgrade gitar. Ada di Profil. Perumana Wira. Ide bagus bang buat konten Q&A. Buat juga konten koleksi gitar yang abang punya. Gitar saya cuma 3. Wayan Buda DR bang mau nanya cara benerin pre-amp gitar. Kalau senar bassnya bunyinya nggak begitu kedengeran gitu mana ya. Bisa jadi. Saddle 456-nya kurang pas ke piezo. Coba cek aja. Sukses bang Irvan, mantap. Kursinya belum diganti bang. Ntar kalau udah punya duit. Arjun Kenyeng. Review gitar akustik yang bodi solid semua bang. Nanti kalau ada. Asel Asep Abdullah. Dame all solid review dong bang. Nanti ya kalau ada. Rifki Firdaus Maida. Akhirnya nemu channel gitar yang sangat bermanfaat. Wih. Terima kasih. Terima kasih. Eko Bayu Saputro bang. Gitar top solid murah berkualitas gitar apa ya. Chord paling. Chord. Castilla saya nggak recommended. Kalau sama-sama dame. Saya juga nggak bakal recommend tuh dame. Kalau kualitasnya sama-sama Castilla yang kayak kemarin ya. Itu udah di upgrade seharga 550 loh. Yang saya review kemarin. Senarnya pake Everless. Masih ada 5 menit lagi. Bang Gita. Mid job. Castilla yang katau ya akustik elektrik. Recommendasi tipe apa ya bang. Saya nggak hafal. Bukan yang nggak recommend ya. Tapi dengan harga segitu ya oke lah. Worth it. Tapi kalau saya nggak mau beli. Popeye. Ups. Chord lah. Oh dia milih Chord dibanding kita kami ini. Bang. Restorasi gitar bisa makan biaya berapa? Tergantung. Kerusakannya berapa? Saya sih biasa ngerjainya 15 jutaan lah. UDIP PRKS. Lebih ke Chord AD 810 EOP sih. Dengan harga di bawah 2 juta dibanding Castilla. Walaupun udah top solid. Tapi menurut gue resonansinya masih kurang baik. Ya saya sepakat nih medinya. Walaupun di review kemarin Castilla lebih unggul. Tapi setelah di upgrade senilai 500 ribu. Bang kalau pengen jual gitar masih mulus. Nggak ada lecet. Ori biar harganya nggak jatuh banget. Kemana ya? Kenapa nanyanya ke gue? Jual di OLX. Jual di forum Facebook. Jual di Facebook. Cosmet kan banyak. Tapi menurut gue detail tone chord mantep sih. Ya selera orang beda-beda. Egi Anggara. Bang review spek Yamaha tahun 70-80-an dong. Kalau ada. Tapi 70-80-an. Nippon Gaki suaranya asik-asik. Yang jelas. 3 menit lagi. Ridwan Palalo. Tunggu review damenya bang. Katanya sih udah full solid. Yah mudah-mudahan. Nah segera ada damenya. Saya juga penasaran jujur aja. Tapi Castilla sudah terbayar tuh. Kurang. Eko Kurniawan. Bang Anderson AV2012N dong. Speknya kayunya hampir sama sama chord. Iya karena dia anak buahnya chord. Jadi. Anderson itu adeknya chord ya. Dibuatnya di PT. Court juga. Freddy. Dwi. 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 Kalo yang di Adrio 100 ribuan. Mungkin akan nangkat. Judo. Aryo. Wicaksono. Gua pengen setting gitar adeles banget di tempat abang. Aneh di Purwakarta. Kirim gitarnya kesini. Kalo gak sayang saya ongkir. Tapi lebih baik kalian cari bengkel terdekat aja. Sampai. Yudo. Gua capture dulu nih bro. Biar gak lupa. Karena ternyata masih banyak. Lanjut session Q&A setelahnya aja lah. Lenti. Oke. Saya rasa cukup Q&A kali ini. Ada sekitar berapa tadi saya gak hitung. Tapi ternyata 25 menit aja gak cukup ya. Kalo ini responnya bagus. Saya akan buat Q&A terus. Jadi komen-komen yang belum dibaca. Saya akan. Bacain di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe. Like. Kalo kalian mau dibacain. Komen aja disini. Oke. Thanks.